Halo, saya Yucuk Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia Dukung dan subscribe Dukung, subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Lugas TV Channel Lugas TV Youtube-nya Lugas TV Semoga makin cos gandos Oke Musuh negara Musuh rakyat, musuh kita semua Mari kita berani Marilah kita basmi Sampai ke akar-akar Jadikanlah Indonesia negara Yang bebas dari jeratan lakobat Jadikan Indonesia Bangsa yang sehat, cedas Kenapa mulia maju dan jaya Bangunlah bangsa ku Bangunlah rakyat ku Kerailah masa depan ceria Satukanlah visi Satukanlah misi Berangi dan lanjurkan narkoba Kegiatan Kuran Mersinari ini merupakan kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Cilakor Dalam rangka menyahuti instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 Tentang Pempat GM Oleh karena itu dalam rencana aksi Cilegon Bersinar Pak Wali Kota bersama dengan Forgo Bimda Menyatakan bahwa Cilegon harus bersinar Dan dibuatlah program Cilegon Bersinar melalui kelurahan-kelurahan dan kejabatan bersinar Dalam rangka mewujudkan Cilegon Bersinar Tentu jangan masyarakat harus bersin Dari penyelenggunaan narkoba Nah upaya yang kita lakukan adalah Upaya screening narkotika Screening narkotikanya dilakukan langsung kepada instansi dan masyarakat yang hadir pada kegiatan ini Tadi sudah ada sampel utama dari Pak Camat Mengambil sampel urin pertama Dan akan dicek oleh tim nanti hasilnya akan disampaikan Ya kaitan dengan hasil tes screening itu akan ada uji konfirmasi Uji konfirmasi atas penggunaan obat atau penggunaan narkotika Jadi dalam istilah menis itu assessment Nanti akan diterapkan lanjutnya di kantor media Untuk dari akan screening ini Pak Apa di kecamatan khususnya Groggol sendiri Apa di semua kecamatan mengadakan seperti ini Ya ini kebetulan kecamatan Groggol perdana nih Yang mengadakan kegiatan bimbingan teknis kepada kelompok lingkungan bersinar urin-urin-urin Sehingga dalam hal itu kita menginisiasi Gimana kalau kita lakukan tes urin juga Kepada peserta yang hadir berkunci dengan struktur kecamatan Dan disetujui oleh Pak Camat Sehingga kita langsung eksekusi Untuk pandan urinnya Baik, kaitan dengan penyelenggunaan narkoba Di masyarakat sekarang ini tidak hanya narkoba-narkoba konvensional yang lama Semperganja, sabu, dan lain-lain Tapi kemudian narkotika sudah berkembang Banyak jenis obat-obatan yang juga disalahgunakan oleh anak-anak kita Jadi memang untuk orang tua harus memiliki daya protektif yang tinggi kepada anak Khususnya pergaulan Karena penyelenggunaan narkoba biasanya berawal dari pergaulan anaknya tersebut Kepada lingkungan yang salah Terima kasih Terima kasih Terima kasih